Hai ini ada pertigaan dan disini wah ini banyak makam-makam ya di sini ya teman-teman makamnya itu berada di lareng dan disini itu kalau dimap ya dimap itu ada gua dua kadipiroi teman-teman disini pemandangannya lumayan bagus ya ini tuh ada Gunung Ungaran terlihat dari sini ini lumayan juga ya tanjakannya untuk pemula kemungkinan untuk naik motor di sini atau mobil ini juga kesusahan pemula yang berbelanja Hai nah teman-teman ini lho gue keren kan kopi-kopinya pada berbunga kinung Banyu Puneng view dulu pernah tak blog tapi sayangnya ini sepi ya ini ada lapangan yuk teman-teman dari terminal Ambarawa saya mau menuju ke arah Candi Gedung Songo melalui desa Pasekan Oke kali ini kita berjalan di jalan di tengah-tengah kota Ambarawa ya tentunya ya Hai wah jadi ceritanya gini ya teman-teman kenapa kau saya mencoba nge-vlog dari kesana lewat jalur lewat desa Pasekan ini karena kemarin-kemarin itu pas karena fal Bandungan saya itu lewatnya situ jauh jadi enggak lewat RT Hembandungan enggak soalnya macet disana banyak yang lewat situ soalnya Hai makanya kalau karena kemarin enggak bawa alatnya untuk nge-vlog jadi saya mau kesana lagi tapi mencari lewat jalur dari Ambarawa menuju ke gedung Songo ya jalur ini juga bisa digunakan alternatif untuk menuju ke arah Sumowono ya teman-teman Hai Oke disini ada Masjid Alhuda ya maju dikit ada pertigaan yang jalan menuju ke kiri Hai dan maju dikit lagi ini ada gang ya lingkungan sumber tentunya kelurahan masuk di kelurahan panjang kecamatan Ambarawa kayak disini ada pickup kita salip saja teman-teman disini masih banyak dadah-dadah seperti itu ya dadah itu yaitu samping jalan ini ya itu yang daunnya kecil-kecil Oke disini hati-hati ya teman-teman kita pelan-pelan karena banyak sekali polisi tidur polisi ini ngantuk ya setelah ini ada desa-desa ini ya di wilayah kelurahan panjang ini ada tanjakan yang lumayan juga ini lumayan bagus ya oke dari atas banyak sekali pengendara-pengendara yang turun ini ada pertigaan dan disini wah ini banyak makam-makam ya disini ya teman-teman makamnya itu berada di lereng makam di daerah Ambarawa ini makamnya campur ya teman-teman ada muslim ada kristen kanan-kiri lumayan luas sih ini ya ini kalau dibandingkan hampir sama dengan TPU yang berada di Solo bencersari itu juga berada di samping jalan ya jalan ya kalau kita lewat sana itu keren sih malam-malam jalan lewat tengah-tengah kuburan nah ini jalannya memang agak rusak seperti ini ya teman-teman kita harus ngalah dikit ini ada agia kuming dan kita melewati area hutan-hutan atau kebun-kebun seperti ini ya teman-teman memang jalan kalau yang asik itu lewati lewat seperti ini ya daripada kita lewat yang padat penduduk dan rame itu vlog kita juga terganggu wah ini orang ngomong lager-lager loh oke disini kita tetap belok ke kiri ya kiri dan ini kayaknya masih wilayah Kelurang Pajang ini oke teman-teman ini ada Tugu ini kita sudah berada di wilayah desa Pasekan Pak Sekan atau Pasekan ya eh kuih lah tulisannya oke disini itu masuknya dusun Kadipiro ya nah di depan ada jalan masuk nanjak kita pilur ke kiri dan disini itu kalau dimap ya dimap itu ada gua gua di birol lihat samping ini jurang-jurang ini wah ini banyak rumput-rumput disini jadi ada pemandangan hijaunya gitu ya nah ini ada pertigaan ke kiri ini menuju ke dusun Puser wah keren ini jalannya jurangnya loh masih kayak pegunungan gitu ya disini asik nih desa Pasekan kanan-kiri jurang kayak pegunungan oke kali ini kita nge-vlog itu pas siang-siang ya temen-temen ya sepukul-pukul 12-an ini jatai luhuran nanti kita luhuran di daerah Benwens aja di Sumowona masuk oke disini jalan agak lumayan nanjak ya temen-temen oke kita masuk di area desa lagi jalannya banyak tanjakan dan turunan ya kalau mobil hati-hati santai saja jangan benar-benar berubah dengan hal lewat sini soalnya jalannya kecil bahkan livedahmat kini calledi-hati bahkan lati-us masjid dan kiri masih seperti desaan pada umumnya disini juga disebut desa walaupun Ambarawa itu sebagian besar itu kelurahan ya bukan desa desanya hanya beberapa itu ada dua atau tiga desa di Ambarawa ini oleh wilayah Ambarawa itu udah masuk perkotaan Oke ini ada nyawang seperti ini kalau ada poskampen kita milik ke kanan temen-temen disini pemandangannya lumayan bagus ya ini tuh ada Gunung Ungaran terlihat dari sini dan juga ini jalannya juga di samikir kita ini jurang ya banyak pohon bambunya Hai gani kong ya di sini ya teman-teman oke di sini juga pemandangnya lumayan bagus juga ini Hai ya kalau wilayah sini kemungkinan besar para petani itu berladang ya enggak enggak apa ya namanya Oke bertani padi di desa apa itu tadi masuk ke sebuah peragunan ditulisannya lumayan bagus teman-teman disini oke setelah ini ini mulai najak ya teman-teman najak lagi dan juga ada nikung hei hei kalau kita ngeprog di jalan tanjak-tanjakan seperti ini ya Hai yes pokoknya nilai plus saja lah Hai tanjakan Hai ini lumayan juga ya tanjakannya untuk pemula kemungkinan untuk naik motor di sini atau mobil ini ini juga kesusahan untuk pemula yang baru belajar tapi kalau kita yang sudah biasa ya biasa lah apalagi kalau sogon ini yang belum jangkanya ekstrim itu pasti ya oke ini adalah SMP-6 Ambarawa ya teman-teman kita lurus aja ya kalau ini masuk ke dusun peluang ya semuanya ya kalau desanya masuk di desa pasirkan SMP-6 Ambarawa sampai 6 ya berarti ini setiap desa atau keluarga itu punya SMP-1 kuning lagi itu tadi ya lembaranya mungkin tadi kan kita udah di TPU tadi ketemu itu tadi ya yang kuning itu tadi ketemu lagi disini ya ini kita susah memasuki area hutan lagi ya kalau disini mungkin kebun dan bukan enggak ada pemiliknya punya nah ini nanjak lagi sedikit ya teman-teman nah ini kita sudah memasuki area ini kebun kopi ini nampaknya kebun kopinya lagi pada mekar ini lagi pada berbunga sangit lor kok buke pekbul-pekbulan kebul-kebul nah ini udah masuk ke wilayah bandungan kemungkinan ya soalnya itu tadi ada Togu lagi ini bapak-bapak lagi pulang dari landang saya bawa pacul ini juga lagi pulang dari canggul karena ini udah jam 12-an ya otomatis ya tengah harian pada berbunga ini nah teman-teman ini loh keren kan kopi-kopinya pada berbunga jadi kalau malam-malam kalau disini kok harum-harum jangan dikira ada bidadari lewat soalnya ini kan ada bunga melati yang lagi atau bunga kopi yang lagi bekar jadi wangi lah wajah jangan takut lah lewat sini kalau malam oke masuk sana tadi masuk desa terakhir sehari di musuhnya masuknya wilayah Banyu Kuning wilayah Banyu Kuning Banyu Kuning yang saya tahu itu ya Banyu Kuning view karena sudah pernah saya vlog ya dulu ya pas opening ini ada tuku kita lurus aja teman-teman menuju ke arah gedung Songo gedung Songo disini banyak sekali peternakan ya teman-teman kandang-kandang ayam di atas juga ada kebun kopinya dari sini Gunung Ungarn juga kelihatan nah ini nikung dan turun banyak pohon bambu juga disini ya teman-teman disini kita belok ke kanan ikuti saja jalan aspal ini ada jembatan setelah ini jalannya cukup lumayan aja ini cukup lumayan aja salib aja itu ya kita salib banyak aja ya supra ngeyal pokoknya dudisik oke kita masuk wilayah desa Banyu Kuning ini adalah area kantor desanya selamat menikmati teman-teman ini adalah Banyu Kuning View dulu pernah tak vlog tapi sayangnya ini sepi ya ini ada lapangan juga itu tadi lapangan Kauman Sari disini pemandangannya cukup lumayan bagus pemandangannya langsung Gunung Ungaran oke mbak Mio langsung kita salib saja teman-teman dari depan ada abu kalau wilayah sini otomatis banyak yang bercocok tanam bunga nah sama seperti daerah sebagian juga sayuran nah ini keren oke kita sampai di jalan Sumaua 6 Bandungan disini kalau ke kanan ini menuju ke arah Bandungan ke Bergas ke Semarang gitu ya ke Ambarawa lagi bisa kita belok ke kiri dan oke teman-teman di depan kita itu ada SPPU Bandungan salah nyebut SPPU Bandungan terus ke depan lagi disana masuk ke arah Gedung Songo dan juga Taman Bunga Celosia ya teman-teman kalau lurus menuju ke arah Sumauano ya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu vlog perjalanan kita kali ini nantikan perjalanan selanjutnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati